Oke, ketemu lagi bersama saya, Heri Arifin, dan ini adalah video kedua dari tutorial Kampa. Jadi, di video kali ini kita akan langsung mencoba membuat sebuah desain ya, jadi praktek membuat sebuah desain, sehingga kita bisa memahami daripada menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini. Apa yang akan kita buat dan bagaimana caranya? Simak terus video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Lagi ini contoh, jadi tidak benaran promo, jadi hanya contoh saja, dan kita akan membuat kurang lebih sama seperti yang sudah kita lihat di layar. Oke, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita langsung masuk ke halaman yang kanva, di laptop kanva.com gitu ya. Kalau belum login, silakan login menggunakan alamat email kamu, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, setelah login, yang perlu kamu lihat atau kamu cari adalah pertama, karena kita nantinya posternya akan kita gunakan sebagai feed gitu ya, akan kita gunakan di postingan Instagram, maka ukurannya adalah 1 banding 1, dan untuk itu di kanva juga kita memilihnya adalah yang Instagram ya. Nah, kita pertama klik social media dulu, social media ini, kemudian selanjutnya kita cari yang Instagram post. Sorry, kelewat. Nah, ini Instagram post. Saya akan membuat dari yang blank ya, sebenarnya bisa saja kita membuat dari sebuah template gitu ya, tapi supaya kamu lebih mengerti dari semua fitur yang ada di dalamnya, saya akan coba membuat poster promosi ini dari kanvas kosong. Oke, kita coba langsung. Oke, setelah kita klik create blank, maka akan muncul kanvas kosong dengan rasio kanvas 1 banding 1 ya, dan ketika kita klik sebelah sini, ini ada beberapa menu ya, pertama ada menu template, menu template ini nantinya akan muncul beberapa contoh template yang bisa kita gunakan ya, jadi bisa kita edit-edit gitu, misalnya saya klik ini nanti akan muncul gambarnya yang bisa kita edit gitu ya. Lalu ada, oh iya, di template ini ada 2 kategori ya, yang pertama kategori yang free, gratis, free ada tulisannya seperti ini, kemudian ada yang gambar makota, ada tulisannya pro, ini buat yang berbayar ya, jadi di kanva ini kita bisa menggunakan fitur yang berbayar maupun fitur yang gratisnya. Nah, kalau yang untuk gratis maka kita pilih yang tulisannya free ya, jangan yang pro, nanti ketika di download maka kita disuruh bayar atau disuruh membuat tagihan gitu ya, kita bisa menggunakan kartu kredit dan lainnya. Oke, ini adalah bagian template, jadi tadi ada yang berbayar, ada yang gratis dan model template-nya banyak sekali, nah ini bisa kita coba-coba sendiri gitu ya, misalnya saya klik ini, nanti akan muncul template-nya, nanti tinggal bisa kita ganti tulisannya, ganti gambarnya dan sebagainya. Oke, kemudian di bagian bawahnya ada elemen, nah di elemen ini adalah isinya ya beberapa icon, kemudian animasi, gambar dan sebagainya yang bisa kita gunakan untuk mempercantik daripada desain kita. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada upload, upload ini adalah media-media atau gambar-gambar, video, atau musik yang kita upload dari komputer kita, dari device kita ke kanva gitu ya, ke kanva. Nah, ini nanti akan munculnya di sini. Kemudian ada text di bawah sini, nah text ini gunanya adalah template ya, ada beberapa template text yang bisa kita gunakan, yang kita bisa edit style-nya gitu ya. Kemudian ada audio, nah kita juga bisa menambahkan audio di beberapa desain kita, ya. Kemudian ada background, nah background untuk bagian latar belakang ya, jadi ini kan latar belakangnya putih, misalnya kita klik ini, maka nanti latar belakangnya otomatis akan berubah. Jadi ini bukan gambar ya, ini beneran background ya apa, fitur background yang bisa kita ganti-ganti melalui menu background ini. Kemudian di bawah ada more banyak sekali dan sebagainya, nah ini tidak bisa, dan ini tidak akan saya jelaskan dulu, jadi kita akan menggunakan yang pada umumnya sering digunakan. Oke, kita mulai cara membuat poster-nya ya. Kita lihat contohnya dulu, oke kita akan, yang pertama tentu saja kita harus memiliki, kita harus memiliki gambarnya ya, atau bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat poster di kanva. Ini saya sudah siapkan beberapa gambarnya, lalu kita masuk lagi ke sini. Oke, dari tempat kosong ini, pertama tentu saja kita harus masukkan foto daripada minuman tadi. Caranya adalah gampang gitu ya. Cara menguploadnya sebenarnya gampang. Kita bisa klik ini, upload media. Nanti kita bisa ambil di mana tempat menaruh produk atau gambar kita. Nah, disini saya sudah memiliki produknya. Oh iya, produk yang, kalau misal produk yang akan dimasukkan ke dalam desain ini adalah berbentuk ENG atau tidak memiliki background ya. Seandainya foto kamu, foto produk kamu ternyata memiliki background, maka harus dihapus dulu. Caranya gimana mas? Nah, caranya adalah sangat mudah. Kita menuju ke sebuah website, ada dua ya. Kita bisa menggunakan remove.bg. Remove.bg, ini adalah website ya. untuk menghapus background kita dengan cara yang sangat singkat dan mudah sekali tinggal klik gitu ya. Yang satu lagi adalah ada fococlipping.com. Nah, ini yang terbaru juga. Ini ada dua. Saya biasanya pakai dua ini. Kelebihan kekurangannya remas. Nah, kalau remove.bg ini, biasanya, karena ini gratis ya, dia berbayar, dia gratis. Kalau yang gratisan, gambar yang kita bisa download dari sini nanti, ketika kita upload, misalnya saya upload dulu deh. Ya, saya upload. Ini saya upload ya. Ini saya upload nih. Nah, ini kita bisa download, tetapi kualitasnya kurang bagus kalau yang gratis gitu. Kualitasnya sangat standar dan cenderung pecah gitu ya, dibanding dengan aplikasi yang satunya lagi, fococlipping ini. Ini ketika kita upload ya, kita langsung sekali lihat praktek ya. Oke, upload di sini. Kalau untuk segi kecepatan, memang lebih cepat yang remove.bg ya. Kalau untuk yang fococlipping ini agak cukup lama, berat maksudnya. Tetapi, ini kan sudah terpotong ya, sama sih sebenarnya gitu ya. Apa perbedaannya lagi adalah, file-nya, size-nya ketika kita download itu lebih besar, jadi tidak pecah gitu ya. Dan yang selanjutnya, kita bisa ada aplikasi lainnya seperti cropping. Ya, kita cropping, ini kita bisa cropping. Kemudian kita ada shadow. Nah, kita bisa masukkan shadow-nya, misalnya outline dan sebagainya. ini bisa gitu, untuk menambahkan, apa namanya? Bayangan gitu ya, untuk menambahkan bayangan. Ini bisa dikurangi, angle-nya mau seperti apa, ini bisa. Seperti itu. Lalu kita bisa download. Setelah ini kita bisa download, kalau sudah selesai kita download. Download-nya yang png ya, yang formatnya png, kemudian kita download. Lalu kita save, di mana kita download. Oke, itulah perbedaannya antara remove.bg maupun si foco clipping. Kalau saya sih seringnya pakenya foco clipping ya, karena resolusi yang di download itu lebih besar. Oke, kita balik lagi ke aplikasi kanvanya. Oke, karena saya sudah membuat foto yang tadi, yang sudah di-crop, tinggal ambil saja. kita ambil. Tunggu upload-annya selesai. Oke, kalau selesai kita tinggal tarik saja. Nah, seperti ini. Oke, ini juga kita bisa crop. Ini kalau ada gambar ini bisa kita crop lagi. Oke, selanjutnya, kita bisa atur posisinya seberapa besar size-nya. Misalnya saya coba memasukkan segini ya. Oke, jadi tarik di bagian pojok sini ya. Tarik di bagian pojok sini, tarik saja untuk membesar atau memperkecilkan gambarnya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah membuat background ya. Oke, background yang pertama, ini ada dua background ya. Ada background hijau dan ada background ungu. Kita akan buat background-nya. Yang pertama, kita akan buat background yang ungunya dulu ya. Nah, di sini ada namanya photo colors gitu ya. Jadi, kita bisa menggunakan warna yang identik dengan produk yang kita tadi masukkan. Sehingga warnanya menjadi lebih eye-catching dan lebih enak dipandang gitu ya. Nah, saya akan menggunakan yang ungu ini. Ungu ini adalah mengikuti ungu yang ada di botolnya gitu ya. Kemudian, kita akan menambahkan warna hijau ini ya. Warna hijau ini menggunakan element. Element, element-nya apa? Elemen-nya banyak ya. Untuk mencari elemen, kita bisa mencari elemen yang ini ya. Elemen yang seperti ini. Kita bisa ketikkan misalnya gradients. Saya suka biasanya pakai gradients. Nah, gradient ini nanti akan muncul banyak ya. Gradient ini akan muncul banyak. Misalnya, klik satu nih. Nanti ada magic recommendation. Nah, kalau ada magic recommendation, klik aja see all. Lihat, lihat yang lainnya. nanti kita akan pilih nih. Saya coba mau pilih yang ini. Yang ini buang aja. Yang ini ya. Kita tarik dulu. Tuh, kita tarik dulu. Ini bisa diputer. Bisa diputer-puter. Ya, bisa diputer-puter. Misalnya. Lalu warnanya, warnanya kita sesuaikan hijau yang seperti dari foto produk kita. yang satunya juga hijau juga. Kalau sudah, kita tinggal taruh di belakang si gambar minumannya tadi ya. Caranya, klik kanan, kemudian send backward. Jadi, nantinya kita kirim ke belakang gambar yang sebelumnya. Nah, ini akan ada di belakang. Kita tarik saja. Misalnya seperti ini ya. Misalnya, ini masih bisa diputer lagi. Terserah. Mau seperti apa, enaknya. Ngampil posisinya. Misalnya saya ini seperti ini aja. Oke, kalau sudah. Apa lagi? Oh, di sini ada warna kuningnya juga. Oke. Caranya gampang. Klik, kemudian kita pilih yang duplicate. Kita pilih yang duplicate. Nah, kan ada dua nih jadinya nih. Ada hijau dan satu lagi hijau yang paling atas. Kita ganti, ubah. Warnanya menjadi kuning. Kuning. Kemudian, kita posisinya di rubang menjadi paling bawah. Klik kanan, kemudian send to back. Jadi, artinya di paling belakang. Kirim di paling belakang. Oke, sudah dikirim di paling belakang. Kita bisa geser-geser sesuai kemauan kita. Kayak seperti ini. Misalnya, sudah lah. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita sudah membuat background dan gambar produknya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat text-nya. Text-nya apa? Oh, sorry, logonya dulu. Logo kita akan masukkan di atas. Jadi, logo, logo house. Kalau belum di-upload, silakan di-upload dulu logonya. Karena saya sudah upload, mereka ada di sini. Logo house, saya akan taruh di paling atas. Seperti ini ya. Kalau kurang gede, bisa kita zoom. Ini kan ada zoom ya. Untuk membesarkan, kecilkan layar kita atau canvas kita, kita bisa menggunakan gini. Nah, kita kecilin lagi. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita membuat tulisan promo 12-12. Caranya gimana? Caranya klik di menu text. Oke. Kita pilih add heading. Jadi, kita pilih tulisan yang dengan style header atau yang tebal seperti ini untuk bagian header gitu ya. Kita tulis promo. Tadi apa? Promo 12-12. Nah. Promo 12-12. Ya. Oke. Kita langsung menuju dulu. Fontnya bisa kita ganti ya. Ini kita fontnya menggunakan coba saya ini fontnya menggunakan Anton. Oke. Kita menggunakan font Anton. Jadi, klik di bagian font ini. Kemudian kita cari di bagian ini ya. Di bagian atas ini. Kita cari. Kan banyak tuh fontnya di sana ya. Kita bisa pilih yang seperti apa. Karena saya sudah tahu nama fontnya yaudah saya tinggal seterusnya aja. Anton. Oke. Nah. Seperti ini. Setelah itu kita bisa size-nya tinggal tarik saja ya. Bisa dengan dua cara. Kita bisa tarik atau bisa menggunakan yang bagian ini. Jadi, kita bisa tambah plus. Kita bisa kurangin. Gitu ya. Kalau saya lebih cepat inginnya ya kita tarik aja seperti ini. Oke. kita posisikan di rata tengah gitu ya. Kalau kurang besar silahkan diatur sesuai dengan ukuran yang pas gitu ya. Karena ini mah tergantung feeling ya. Tidak ada aturan khusus atau aturan aturan baku bagaimana membuat ukuran. Jadi, sesuaikan saja dengan style-nya masing-masing. Kemudian tulisannya ada putih dan kuning. Oke. Caranya gimana? Caranya mana yang mau diwarnain? Misalnya promo kita mau ganti warna putih. Huruf A ini kita klik. Lalu kita pilih warnanya. Cari warna putih mana? Oh, ini putih. Oke. Sudah putih? Oke. Sekaranya 12-12 kita mau ganti warna kuning. Misalnya kuningnya ini. Ini kuning ini. Oke. Sudah ya. Oke. Selanjutnya adalah ada bayangannya nih di sini nih. Jadi, ada sedikit bayangan nih biar buat mempercantik tulisannya. Caranya gimana mas? Caranya gampang. Dimalik klik tulisan tadi kemudian klik efek. Nah, di bagian sini itu ada efek nih. Efek. Nah, di efek ini ada banyak banget nih. Ada beberapa lah yang bisa kita gunakan. Ada style. Ada kategori style. Ada kategori shape. Shape ini bisa kita curve gitu ya. Melengkung gitu. Atau yang biasa aja. Nah, biasanya kita akan menggunakan yang seperti ini. Misalnya saya gunakan yang shadow. Yang seperti ada bayangan tadi nih. Shedownya saya bisa ganti dari yang putih menjadi abu-abu. Hitam. Oh, hitam. Oke. Saya menggunakan hitam ya. Selain warnanya yang bisa diganti pengaturannya juga bisa ganti. Misalnya offsetnya kemudian directionnya blur-nya dan sebagainya silahkan otak atik sendiri supaya tahu manfaat dari menu menu ini. Coba-coba aja gitu ya. Gak usah takut akan salah gitu ya. Oke. Nah, sekarang tulisannya sudah jadi nih. Promo 12.12. Sekarang kita menggunakan juga bawahnya lagi yaitu tulisan Sclepon. Ada Sclepon di sana. Maka kita akan tulis di sana Sclepon. Caranya seperti biasa kita akan menggunakan teks tapi karena ini ada di paling bawah setelah header maka kita gunakan add a subheading ya. Tulisannya agak lebih kecil dari yang sebelumnya dan kita tulis sesuai dengan contohnya yaitu Sclepon. Oke. Sclepon. Ada yang pernah nyoba Sclepon? Sclepon. Saya sih belum pernah nyoba gitu ya. Sclepon. Oke. Pondnya apa? Saya belum biar contekannya. Pondnya adalah moon time gitu ya. Moon time. Kita select. Kemudian kita cari moon time. Oh ini dia. Nah. Akhirnya ketemu Sclepon tadi. Sekarang kita atur posisi dan warnanya ya. Warnanya putih ya tadi ya. Kita masukkan putih. Lalu tarik ukurannya menjadi lebih besar. Sclepon. Oke. Seperti itu ya. kurang lebih ya. Oke. Sclepon. Oke. Selanjutnya apa lagi? Nah. Khusus hari ini saja diskon 75% bintang ada syaratnya di sana. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan membuat itu dengan cara seperti biasa. Text. Hanya saja kali ini kita akan menggunakan template. Ya. Di sini ada template diskon. Kita tinggal klik saja. Kita klik. Tunggu. Nah. Ini sudah masuk. Kita geser dulu. Sudah. Kalau sudah kita tinggal edit. Sudah ya. Ini bisa kita ganti rata pinggir saja. Oke. Oke. Reser dulu. Sesuaikan ukurannya. Oke. Diskor ini berapa? 70% misalnya. 70% ya? Oh 75%. 75%. Oke. Warnanya apa? Diskornya putih 75% hitam. Ya sudah. Tinggal kita ganti warnanya saja. Oke. Terus. Di bagian sini. Untuk pembelian melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Oke. Kita tulis. untuk pembelian menggunakan aplikasi GrabFood. balik ya. GoFood dulu. GoFood. Dan GrabFood. Nanti bisa diatur ukuran kecil besarnya. Selanjutnya adalah. Apa? Maksimal 5 piece dalam 1 kali order. Misalnya. Maksimal 5 piece. Atau 5 cup mungkin ya. 5 cup deh misalnya. Cup dalam 1 kali order. Misalnya seperti itu ya. Nah. Ini sudah jadi. Ini besar kecilnya bisa kita sesuaikan. Kalau bisa terlalu besar. Kita bisa kecilkan dikit. Oke. Kemudian. Nah ini kan di group ya. Di group. Jadi kita kalau geser. Kok semuanya ikut digeser mas? Nah. Caranya gimana? Caranya kita ungroup dulu. Kita ungroup. Klik kanan. Di sini ada tulisan ungroup. Kita ungroup lagi. Oke. Kalau sudah di ungroup. Maka kita bisa menggeser satu per satu. Daripada. Text yang tadi. Nah textnya mau diganti. Bisa. Misalnya saya ganti mau. Railway. 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 Ada ya. Oke. Misalnya ini ya. Kita perkecil deh tulisannya. Biar nggak kepotong. Misalnya. Kita perkecil dulu. Lalu kita geser lagi. Oke. Selanjutnya sama lagi. Oh. Ada shadow-nya juga. Oke. Kita kasih shadow. Gitu. Masanya kita naikin. Kita shadow. Kasih efek. Shadow. Warnanya kita ganti hitam. Kalau tulisannya putih. Dan kalau tulisannya hitam. Kita juga bisa. Shadow-nya ganti yang mungkin ada sedikit terang ya. Abu-abu misalnya. Atau bahkan putih juga bisa. Misalnya seperti ini. Ini. Sesuaikan saja ya. Sesuaikan saja dengan style kita masing-masing. Oke. Sekarang sudah jadi tulisannya. Apa lagi? Terakhir logo GoFood dan Grafood ya. Oke. Saya sudah menguploadnya. Nah ini ada. Sini. Oke. Kita taruh paling bawah. Kita perkecil. Kita taruh di bawah. Oke. Sekarang sudah jadi. Poster promosinya. Sudah jadi. Kita lihat contohnya. Persis sama? Sama persis. Mudah? Mudah sekali dong harusnya ya. Jadi ya oke lah. Kalau mungkin baru-baru pertama kali belajar. Pasti agak kagok gitu ya. Atau masih mencari-cari nih. Meraba-raba warna yang pas. Kemudian tata letak yang pas. Kemudian ikon atau animasi yang pas dimasukin tuh yang seperti apa sih. Nah itu gak masalah. Nah kuncinya dari jam terbang sih gitu ya. Jadi jam terbang. Bikin aja sebanyak mungkin desain gitu ya. Menggunakan kanva. Caranya gimana? Caranya cari contoh dulu dari Instagram atau dari Google. Contohnya seperti apa. Kemudian kita cloning atau kita bikin yang sama persis gitu ya. Menggunakan aplikasi kanva. Atau membuat dia mirip-mirip gitu ya. Yaitu menggunakan aplikasi kanva. Dengan sering belajar membuat poster seperti ini. Maka nanti akan terlatih ya. Apa namanya. Tes desain kita. Kemudian tata letak, warna dan sebagainya. Nanti kita akan terbiasa lah. Itu jam terbang. Itu is oke lah. Dan saya jamin beda dengan program-program desain lainnya. Menggunakan kanva akan jauh lebih mudah membuat Anda mahir dalam desain sesuatu. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan di video kedua ini. Cara membuat poster promosi menggunakan aplikasi kanva. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Agar saya terus bisa memberikan video-video bermanfaat lainnya. Yang bisa membantu anak muda seperti kamu menjadi lebih banyak memiliki skill. Yang bermanfaat untuk karir dan bisnis kalian di masa depan. Oke. Segitu aja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung lihat kolom komentar. Dan saksikan video-video selanjutnya. Terutama di tutorial kanva ini dan di kategori-kategori lainnya. Oke. Terima kasih. Nama saya Hedy Arifin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.